Perjalanan UIN dan IPDN sebelum final PWK Season 2 Doraemon kucing langka jalan-jalan ke Jakarta Kami dari UIN Jakarta Emang UI bisanya apa? Saya suka sama Aya Saya juga suka sama diri saya sendiri Suka! Bicara kelihatan sebenarnya beda tipis Sama dengan kritikan dengan pengginaan Tanya-tanya Rian pinggir jurang terus ya dari-dari Kami ada penyemangat untuk BINUS cantik-cantik ini Oke Boleh, 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 boleh Yeah, yeah, yeah Dar! Dan pemenang semifinal TWK antara UIN dan Udayana adalah UIN Dengan ini pemenang semifinal TWK antara IPDN dan ITB adalah IPDN Selamat datang di episode spesial TWK Selamat datang di episode spesial TWK Hari ini kita ada finalis kita UIN Dan di episode kali ini itu berbeda ya Jadi seperti kalian tahu mereka sudah sampai babak final Yang jarang sekali ditekankan adalah Siapa yang menang TWK itu mendapatkan 50 juta rupiah Jadi tekanan di final tuh makin Makin besar ya Nah Sebelum ke final Kita sebagai tim TWK tuh baik Kita kasih mereka kesempatan latihan mental mereka Dan latihan pengetahuan mereka Dan mereka gak mungkin melawan Lawannya di final dong Jadi kita panggil orang-orang spesial Untuk lawan mereka hari ini Ada Ari Keriting Ada Ari Keriting Ada Soleh Solihun Salamannya Bapak-bapak sekali ya Gitu aja udah Dan digoyang Bener Harusnya gimana Pak? Hehehehe Hama Dan di kursi kosong ini Kita ada orang yang Oh kirain mau dibiarin kosong Boleh kosong aja gak sih Cukup di mata naju aja kursinya kosong Oke kita gak mungkin biarin dia kosong dong Jadi kita manggil orang yang mungkin Bisa mengimbangi level komedi mereka berdua Komedian asli TWK Dan eksekutif producer kita Andreas Cukup berat ya tadi Semoga lucu Bisa 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 Cukup antusias teman-teman yang mendukung Dukungan rumah kuat banget Seperti biasa ada ultimate kreatif kita Angel Tindak posisi Biasanya Angel di belakang kamera ya Sekarang dia always on Dia ngecek apakah omongan gue bener atau enggak Oke Rian, Sofie, Angga Kalian siap? Siap banget Ya saya yang tidak siap Ini kira-kira finalis ya? Ini mereka nyampe final Ada kemungkinan menang 50 juta rupiah Kalau 50 juta Gimana pembagiannya? Siapa yang dapat berapa? 50 juta dibagi tiga Gimana ngebaginya? Terus ada janji ke Unhas loh Ingat Kalau maksudnya janji ke Unhas Sejuta, sejuta, sejuta Iya enggak? Menjanjiin ke Unhas Kenapa janjiin ke orang lain? Udah bagi-bagi jatah Kayak presiden Bagi rejeki Boleh enggak kita Nggak usah political jokes ya? Oke guys Kalau kalian kan Bertaruh untuk 50 juta nanti di final ya Kalau mereka Kecuali Andres ya Kalau mereka Kalah disini Kalian enggak boleh Promosi Tawa Dasawarsa Yang nanti bakal di Bali Apa? Kita enggak boleh promo Tawa Dasawarsa Yang akan di Bali 3 Desember Itu enggak boleh Ini kalau kalah nih Enggak boleh ngomong Teman-teman Jangan lupa nonton Tawa Dasawarsa 3 Desember di Bali Itu kan biasanya Kalau menang Kalau menang lo ngomong gitu ya Kalau kalah berarti ini di edit dong Kalau saya Di edit terus di zoom Yaudah Kita langsung aja main TWK Kalian siap? Kalian siap? Saya suka TWK Terima kasih Karena tidak alay Kalau alay ya TWK WK WK Boleh Boleh Seperti biasa ya Sebelum kita mulai Pasti ada Yael-Yael Kalian Angga master Yael-Yael Ada Yael-Yael enggak untuk hari ini? Pantun sedikit Oh ada pantun Ada pantun Karena ini kan dari tim Komika lah ya Berarti ini calon-calon pejabat Harus punya penguasaan pantun Ke Cikini ke Godang Dia Jakarta ke Surabaya Jakarta Kalau ibsanya apa Tim Komika taunya apa Panas kan Meremekan Meremekan Itu gitu panas loh Awalnya ketawa-tawa abis itu berantem Dia belum tau Kami Ah cuma diledek doang mah Gak apa-apa Dia belum tau Ledekan balik kita akan lebih menyakitkan Coba banget Kalian ada yang gak masuk? Wah belum tau dia Buat angkang soleh Ini saya malu ya Tadi udah dikasih tau Cuma karena Saya tidak ada pada saat proses kreatif itu terjadi Ya udahlah Tiga Dua Satu TWK enak Ya memang enak TWK asik Ya memang asik Dingin-dingin Dimatiin Nanti masuk Uwin Sudah Sudah saya bilang ya Jelek Selamat datang di episode spesial Sebelum final TWK Hari ini gue sama IPDN Hari ini gue sama IPDN Tentunya dengan santai Jadi Kita Mengundang Tim Komika Tepuk tangan lu Tim Komika Lu ngapain lu kayak gituan Jadi ini kan Jo, kami dari HHH Membawa hadiah, sebenernya dari saya ya Supaya kalau ini kena, saya yang kena Bukan show yang mereka mau promoin yang kena ya? Bukan Di Bali Di Bali tanggal 3 Desember 2022 Itu gak boleh promoin Cuma kalau menang Jadi lu gak boleh promoin Baru ngomong tawa dasar warsa 3 Desember Di Bali Jadi tiketnya bisa diberi di bio-nya HHH Corp Kalau menang Kalau menang Kalau menang ya, baru boleh ngomong Lu rekado apa, Dre? Gue rekado Kak Jo karena ada konten terayah-ayah 10 juta view ya hampir di Instagram Kutang lu untuk ayah dong? Ini pada akhirnya dulu Selebram mendadak gitu Dengar-dengar langsung diundang webinar juga mereka bertiga Artis sih Artis Respect, respect, respect Respect Kita mau ngasih hadiah ini Kak Jo Apa? Apa tuh? Pakaian yang agak longgar gitu Karena gak mungkin kalau mereka main film Pakaiannya gini-gini semua kan? Betul, karena rasanya kan itu Kayak kancik itu udah berteriak Lepaskan aku waktunya Lepaskan aku kuku Gitu Kak Jo Jadi lu udah kado aja ya? Siapa tau nanti mau pakai suatu hari ya? Iya Tapi mungkin ada penjelasan gak? Gue penasaran pribadi Kenapa sih baju ketat gitu? Siapa kuku? Bambang Aya? Mungkin dari pakaian kami yang ketat tuh Ada peraturan yang mengikat Jadi kami itu harus mengikuti aturan yang ada Oh peraturan yang mengikat Iya Tapi ada filosofinya gak gitu Kak? Ini celana Atau Ada Ada Jadi tuh kalo kami nih Di atas kami kan ketat Kami nih bawahnya Ada jaraknya Jadi kayak curberai gitu Jadi Kami tumpul ke rakyat Tumpul ke bawah Tumpul ke bawah Kajam ke atas Kajam ke atas Kalau ceweknya kok gak menat Bapak tau Karena Aurat ya? Iya Susi berikan sih Susi berikan sih Susi berikan sih Ya iyalah sih Gak perlu ditanya sih Ya iya Oke jadi itu ya filosofinya ya Oke Gue saking serunya lupa perkenalan Ada Christo Hei halo Christo Filmnya kebanyakan Kalo kalian liat semua iklan Netflix itu dia Pokoknya udah lah kebanyakan ya Amin amin Baru rusticoritor dia di IG Baru rusticoritor di IG Coy 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 Di umin ya Biar banyak ya Biar bakal lebih banyak yang liat Andreas kita jangan kenalin Kalian tau lah Dia adalah komedian TWK Yang sekarang Kena mental setelah ketemu komedian asli Oke Temu-teman depan duas Tapi itu lakihan Lakihan Tapi mau gimana pun Gua dan ayah itu 10 juta di TWK Kajam Weee Weee Emang hebatnya Yang terakhir Gua baru dapet info terbaru Adalah Teman sekelas bintang Emon Ternyata Aci Weee Itu info terbaru Info terbaru Info terbaru Dia main di ini Heee 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 Set Heee Imperfect Heee Ci Gua mah inget Ci Gila adegan lu pelukan sama Mila tuh keren banget loh Ternyata 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 Ada Angel Ultimate Creative Tugas dia Ternyata 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 ini mau lawannya kan jadi nggak enak kalau nyerang kenapa love you gimana deh gimana rasanya gue sukanya ini sih yang pakai gesper putih karena pasti ngejaganya tuh susah kalau yang putih kan cepet kotor dia ngejaga gesper aja bisa apalagi ngejaga aku bisa aja deh bisa aja kata gue pantusan yang cewek duduk gue ngapain nih gue tungguin gue tungguin gue ini mau bilang lo satu dua empat IPDN IPDN pada ikan yang kecil-kecil pada mabok dingin-dingin dimandiin nanti masuk uwin itu aneh banget eh kita kombinasi supaya uwin dan IPDN tidak selek ditambah ada ikan-ikan kecil pada mabok nggak ngerti dia dia mau ngerti dia mau ngerti jadi yang menang siapa kanyo? ya mereka lah jelas jadi mau ditanya kan? harusnya tadi kita gini doang love you too gitu udah paling bagus seharusnya yaudahlah nggak apa-apa kita masuk ke babak pertama kalian tau lah WIB waktu Indonesia belajar tapi kali ini WIB nya beda biasanya kalian pilih satu provinsi terus keluar soal kan sekarang nggak ada provinsi sama sekali cuma ada pertanyaan kalian harus tau itu provinsi mana jadi biasalah kalo latihan harus lebih susah daripada kompetisinya dong supaya nanti pasti kompetisi semuanya gampang nah pertanyaan pertama ada sebuah makanan yang bernama kerupuk melarat makanan ini berasal dari provinsi kerupuk melarat ini kita bertiga berapa-berapa pikir? Jawa Barat? wah langsung itu? BG loh Jawa Barat? yang itu yang kayak dibikinnya tuh di pasir dia di sanggrai kita cek jawaban Kang Soleh w там gira gila 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 kita buat pasir kalian pak kiapa nih Pak jadi nanti kayak ada rasa kerikil nya pas dimakan beneran Jadi pas dimakan ada apa? ya kalian ada sensasi kerikil kerikil keselupatan makanya melarat karena enggak punya minyak goreng kan nih kayaknya berikutnya duduk disini aja kan soalnya kayaknya nih infonya rasa-rasa kerikil gitu tanpa google karena ada kayak ada titik-titik hitam gitu di kerupuknya tuh kan tepuk tangan lu tuh kan soalnya dong 1-0 komika lawan lu segini nih ini lawan lu lawan senior kita kayak gitu tanyaan untuk win menurut BPS 2021 provinsi paling bahagia di Indonesia adalah paling bahagia happy happy maluku 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 coba kita cek ya apakah maluku atau enggak bukan bukan gua pernah baca gua pernah baca gua pernah baca perlu kita yang jawab kacu kita yang jawab perlu 3 titik 2 di Yogyakarta G-I-Yogyakarta itu gua pernah baca kayaknya itu Kalimantan Timur kalau nggak salah Kalimantan Timur menurut kalian apa menurut kalian apa yang paling bahagia tuh biasa orang paling nggak ada stress paling jauh dari kota-kota besar polusi biasanya tuh mereka yang paling bahagia sederhana kayaknya Kalimantan Kalimantan Timur kalau Timur banyak perusahaan minyak disitu apa paling nyaman apa balikpapan tuh paling nyaman lupa saya kalian hampir dapet Maluku Utara Maluku Utara itu provinsi paling bahagia pertanyaan berikutnya untuk tim Komika ada sebuah desa sumber dukun di kabupaten Magetan dimanakah provinsi desa sumber dukun dia ada di provinsi mana Jawa Timur Jawa Timur ragu-ragu ya kalau nggak ada kabupaten ya menurutkan sumber dukun Indonesia dimana nggak tahu banteng sorry nih saya bukan ada masalah apa ya kenapa ketika sumber dukun ke saya itu sumber dukun tuh ya di tengah isu-isu yang mengerubuti saya loh Anda menawarkan dimana tuh sumber dukun wah sekadang kan saya harus tahu dimana dukun-dukun berada ternyata kali ini WIB-nya hanya tiga pertanyaan jadi untuk sekarang yang menang adalah Komika too easy too easy ya ayo dong guys kalian harus latihan dong kan final nih 50 juta rupiah 50 juta oke masih pemanasan pemanasan pertanyaannya adalah ada sebuah makanan yang bernama nasi kentut makanan ini dari provinsi nasi kentut gue lebih penasaran kenapa namanya nasi kentut sih bukan dari mananya nasi kentut dari provinsi Jawa Tengah guys 5 detik Jawa Tengah Jawa Tengah coba kita cek apakah Jawa Tengah dilempar ke HHH Corp dan Andreas nasi kentut guys 1 detik Sulawesi utara Tule gue punya teori kan Ju gue punya teori kentut kendari tutut kayaknya nasi pake tutut tapi di daerah kendari ya itu adalah Sulawesi gel dari mana nasi kentut nasi kentut itu dari Sumatera Utara oh Sumatera Utara beda dikit sama Sulawesi Sumatera Utara ada info ada info tambahan tentang nasi kentut tadi kan pada bingung ya kenapa sih namanya nasi kentut gitu jadi sebenernya bukan karena bikinnya harus dikentutin ya enggak tapi nama ekstrim ini karena berasal dari bumbu unik bumbu unik yaitu daun kentut atau juga dikenal sebagai daun sembukan gitu belum dapet poin ya oke pertanyaannya adalah menurut BPS 2021 provinsi yang paling enggak bahagia di Indonesia adalah di Jakarta kenapa karena lampu hijau aja di terobos iya wuuu 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 Jakarta Jakarta salah Cik mana sih Cik eh eh emang daerah mana lagi lampu hijau aja di terobos Jakarta Jakarta doang kayaknya Jakarta itu kota terkaya kalau nggak salah kota terkaya Jakarta Jakarta paling tidak bahagia itu kalau nggak salah itu Banten Banten kenapa karena dia kalau nggak salah itu udah dekat kan kota panas gitu oh panas Banten wuuu wuuu lu ngasih tau tadi tapi kenapa Banten nggak bahagia ya karena banyak truk-truk gitu lewat kan nggak bahagia kena abu Cikaran nggak bahagia ya Cikaran nggak bahagia ya eh tapi gue orang Banten tangerang gue juga nggak bahagia nggak bahagia nggak bahagia jangan mainnya rusak iya bolong-bolong apalagi kalau loket ini Ketika nggak bahagia ya coba nanti sama aku nanti ibu bikin bahagia eh masuk terus masuk terus masuk terus masuk terus masuk terus ketiga pertanyaan berikutnya untuk kalian ya tiga detik Maluku 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 utara maksudnya hehehe Angel Kabupaten ini ada di Papua oh Papua yang disini kalau nggak salah aja lah Boven Digul kan disini nih di daerah Papua Selatan bener disini dia diberikan nama Boven Digul itu karena digul tuh artinya bagian atas atau hulu sungai jadi kawasan ini tuh emang di deket sungai gitu dan fakta menarik lainnya kawasan ini pernah dijadikan tempat pengasingan tercatat sejumlah tokoh nasional yang pernah dibuang ke Boven Digul itu seperti Muhammad Hatta dan juga Sultan Syahrir berarti 0 0 pemenang dari babak pertama adalah IPDN 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 ngonel ikannya kecil-kecil pada mabok dingin-dingin dimandiin nanti masuk uin langsung aja kita masuk babak kedua ya babaknya adalah waktu Indonesia tahu Halo warga kebangsaan yuk ikuti Instagram TWK at TWK underscore ID untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK kalian harus tahu apakah lawan kalian bohong atau jujur jadi nanti masing-masing tim akan diberikan fakta tentang Indonesia akan ada akan ada beberapa amplop dikasih kalian akan megang sebuah fakta terserah kalian mau ngomongin faktanya atau bohong tentang fakta ini tim lawan harus nebak apakah mereka jujur atau bohong karena mereka menang kita mulai dari mereka silahkan dipilih amplop mana Ari nah jadi ini saya boleh bohong saya tahu faktanya itu fakta benar boleh jujur boleh bohong oke tapi saya akan kasih tau mereka dan silahkan mereka memilih saya jujur atau bohong bener saya buka ini sekarang silahkan dibuka tunjukin ke yang lainnya dan pemenangnya adalah salah 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 ya itu lu tahu kan itu lu tahu lah di Sulawis Tenggara ada sebuah daerah bernama bau-bau di mana di dalamnya ada kecamatan bernama wangi-wangi benar atau salah lo mau ngetawain kalau bener dianggap menghina lo Wah orang Jawa ngehina Sebagai informasi saja Ini sebagai informasi saja ya Sebagai informasi di Sulawesi Tenggara itu ada namanya Wakatobi Agara Wakatobi Wakatobi itu wangi-wangi kaldu patomi ya binangko Jadi saya hanya mau memastikan saja Di Sulawesi Tenggara Ada sebuah kota Menghina lu ngetawain lu Kebetulan saya anak SMA 2 Bau-Bau Kayaknya iya kan? Ada sebuah kota bernama Bau-Bau Dengan kecamatan Wangi-wangi Bernama Wangi-wangi Lu punya Benar atau salah? Mereka jujur atau Ari jujur atau bohong? Kalau lu bilang bohong, lu berhenti nunduh Wah Memang itu Memang ada sulit dipercaya Daerah namanya Bau-Bau Terus ada kecamatan namanya Wangi-wangi Kalau lu nunduh Ari bohong Berarti lu menertawakan daerah yang bernama wangi-wangi Yang tidak ada Kalau bau-bau-bau-nya ada emang Dia jujur atau bohong? Kalau dari mukanya Bang Ari bohong sih Bohong juga Serius lu? Di Sulawesi Tenggara gak ada bau-bau sama wangi-wangi? Ada bau-bau Bau-bau ada Cuma wangi-wangi gak ada Wangi-wangi gak ada? Iya Yakin loh gak ada wangi-wangi? Gak ada Sampai hari ini yakin sih Sampai hari ini masih belum Ya belum pernah dengar taunya bau-bau Jujur sih Karena wangi-wangi itu Bagian dari Wakatobi Memang mereka tidak satu daerah Tapi Tapi tadi lu bilang Ada kecamatan Ada kecamatan bau-bau Eh gak Tadi lu bilang ada daerah namanya bau-bau Dalamnya ada kecamatan namanya wangi-wangi Iya dia ngomong itu kan? Gak bohong sih Salah tadi gua Salah tadi gua Harusnya gak gua jadiin satu lokasi Satu bagian kan? Iya harusnya gak gua jadiin satu lokasi Salah tadi Tapi lu bilang di dalamnya sih Kalau itu tuh bener Bau-bau wangi-wangi tuh bener Tapi dia beda 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 daerah Beda administrasi Iya 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 Berarti mereka bener dong? Bener Selamat win 1 point Eh 2 point 2 point Sofi silahkan pilih 2 provinsi Sofi Selatan Selatan sama Tenggara Selatan dan Tenggara ya Oke selatan dan Tenggara untuk win Berarti score sekarang 2 sama Silahkan pilih satu Kecuali mau milih warna biru Yang sesuai ini jaket awamantar Karena saya suka merah Merah Waduh Lu ini PSI ini kayaknya Karena merah identik dengan banteng Eh berani 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 PSI sekarang Gak apa-apa Siapa yang jago jujur atau bohong nih silahkan Kalian terus sisanya spoker face Oh ternyata yang paling jago bohong tuh cewek ya Kita coba aja Bukan soal masalah jago bohongnya Kita laki-laki nerima aja Bener Mau bohong mau gak Terima aja Ada danau kembar di Kabupaten Solok Danau kembar ini Disebut Danau di atas Dan Danau di bawah Jujur Atau Bohong Solok ya Nah orang-orang daerah situ Itu orientasi wilayahnya selalu atas dengan bawah Wih Selalu Selalu Orientasi wilayahnya selalu atas dengan bawah Ada juga yang berorientasi angka Kan ada kelok sembilan Ada Maraisyanok Tapi kalau Tapi kalau daerah situ itu Pasti orientasinya atas sama bawah Karena kalau atas itu pasti mendekati gunung Bawah itu mendekati laut Jadi Jadi kita bilang jujur Jadi ada apa tadi Cuma bebas sekali Ada danau kembar di Si Solok Ada bernama danau atas dan danau bawah Yang keluar di luar siapa? Kenapa? Yang keluar di luar siapa? Allah Luar ini Kalau aku sih Bisa bilang bener Karena orientasi atas sama bawah itu normal banget Siapa tau ada danau malah Ya bukan urusan kita lah Kalau ada danau malah ini Jadi menurut kalian orang-orang sana kurang kreatif ya Jalanya di atas dan di bawah? Bukan memang Orientasi kayak gitu Karifan lokalnya kayak begitu Orientasi Atas bawah Atas bawah Karena ada yang arah mata angin Kalau di Jawa kan Sendrum arah mata angin Kelog Kelog Yang itu aja kita punya Kelog 9 Karena 9 kali belok kan Kalau ini Atas sama bawah Saya cenderung Jujur Oleh phone a friend gak? Saya ngelepon mertua saya Mertua saya orang Solok soalnya Bener gak? Ambil resiko yuk Oke Jujur atau bohong? Jujur Jujur Jawabannya adalah Jujur Hebat 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 Provinsi yang tadi dimana? Si Solok-Solok ini Silahkan ditunjuk Sumatera Barat lah Kalau Solok Silahkan ditunjuk Itu Sumatera Barat Maju-maju Maju Ke situ Maju Kang Menurut Allah tunjuk dimana Kayanya Sumatera Barat disini Ini Ini Itu yakin ya? Oke bener Ini Sumatera Barat Satu lagi lu pilih Pilih aja bebas Mana satupun Suara rakyat paling banyak itu Jawa Tengah Kalau kita sudah bisa menang Jawa Tengah Jawa Timur Kita pasti menang Pemilu Ayo sini Jawa Tengah Oke Jawa Tengah Kasih mereka Jawa Tengah Jawa Tengah udah Setelah lagi apa? Kan dapet dua Banten tadi ya? Banten Setelah lagi Banten Selamat Banten dan Jawa Tengah Untuk tim Komika Berarti di akhir babak ini Skornya adalah Empat untuk Komika Dan dua Untuk Uwi Uwi Sayangnya Profisi saya dikuasai mereka ya Tapi Boongnya ini harus beneran gak? Soalnya aku diajarin dari kecil Gak boleh bohong sama orang gua Oh Bang Tapi Malaikan bisa marah Banget Kan gak Gak lagi gue kembalin lu Makin disayang sama Aci lu Gak kasih tau ya bang bang Karena kalian menang Silahkan pilih satu Amplok Eh cepet lo ngambil lu Jujur? Belum Belum Lo boleh Jujur boleh bohong ya guys ya Bebas Tapi itu faktanya Gorontalo Ada Sultan Sultan di Gorontalo Yang dulu Mahar pernikahannya Adalah Kerbau Mahar pernikahannya adalah Kerbau Mahar pernikahannya adalah Kerbau Mahar pernikahannya adalah Kerbau Kerbau Sultan di mana? Sultan di Gorontalo Lihat gak tadi cara ngomong Gorontalo Ngomong Gorontalonya Kayak gitu Oke Oke Gimana tuh? Gue ngerti aja Biar kesannya pinter Baca Baca Bahasa tubuh Padahal emang gak Tapi ya tadi gue perhatiin Saat dia ngomong Gorontalo Dia ngomong Gorontalo dulu Kayaknya Gorontalonya diubah Jadi kayak Gorontalo Sultan di Gorontalo Nah gitu Cuman gue takutnya ada nama daerah yang bisa diatas Emang ada nama daerah diatas Ada nama daerah diatas Ada nama daerah diatas Berarti gue sotoy Gak apa? Teori Atau Kerbau yang diganti Tadinya kambing Ah bener Iya kan? Kita gak ada yang tau Betul 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 Tapi kalo misalkan di Kita balikin ke Teori si Kak Kuku tadi Dia kan orangnya gak boleh bohong Kita tanya kuku? Iya Kok? Ah iya gue ngomong nggak Aku dijawab Aku dijawab Aku dijawab Aku dijawab Aku dijawab Aku lebih tertutup sama ayah Guys Sultan Oke Sultan ngasih kerbau mahar tuh Easy money Easy money Jadi dia jujur atau bohongnya tuh Kayaknya sih Kayaknya sih jujur Jujur sih Cuman karena kita gak mau menang bohong Menurutnya gimana sih? Gue sih cewe terserah ya Iya 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 Gue cowok yang patuh sama cewe sih Iya Gimana? Jadi ini jujur atau bohong? Bohong Bohong Gue bilang Jujur Oke jujur Nah sekarang keputusan di lu Ayo Andreas Kita kalah atau menang di tangan lu nih Iya Ayo Andreas Jujur Ayah apakah kalian jujur atau bohong? Jujur Jujur Oke Ayah lu tadi jujur atau bohong? Kak Andreas mungkin terlalu percaya sama aku ya Oh no Jadi jawabannya itu bohong Oh my God Yang diubah apa? Gorontalo Ada Sultan di Gorontalo yang dulu mahar pernikahannya sebenarnya adalah masjid 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 Inbabel Itu ada yang namanya tradisi Perang ketipat Perang ketipat Perang ketipat Karena Dulu Banyak anak Perempuan Yang Dimakan nama siluman Silumannya siluman buaya Gila Ayah itu bisa deteksi orang jujur atau bohong Lihat ayah itu Lihat ayah Ayah itu serem ya Gua merasa dia kekannya Iya 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 Jawabannya ya Karena aku sering dibohongin sama Aci Jadi aku tau kalo Dari geret-geret kamu aja Dari mimik wajah kamu aja Aku udah bisa tau kalo kamu itu bohong Aduh Jadi menurut Aku jawabannya bohong Menurut kamu bohong? Iya Tapi padahal aku sering kak Jadi bohong Iya Kamu bohong sayang Anjay Agak lemes ini Agak lemes Aci kamu Aci kamu jujur atau bohong? Kamu nanya Aku jujur apa bohong? Iya Aduh Aduh kamu tau aja ya Jawabannya jujur tau Iya Jujur ya Coba kamu baca sekali Baca sekali Jujur ya Di Kepulauan Bubble Ada tradisi perang ketupat Dari Kepulauan Bubble Karena dulu banyak anak perempuan Yang dimakan siluman buaya Tuh bener Aduh Aduh Agak banyak melihat Aci Gimik-gimiknya udah ngerti Tadi kalian Tadi kalian bener apa? Salah? Salah ya? Salah Kalian juga salah Berarti gak ada yang dapat poin dong Di babak ini Gak apaan Berarti skor akhir masih 1-0 untuk IPDN Sampai Berarti semua ditentukan di babak terakhir ini ya Babak ketiga Babak Waktu Indonesia Tangkas Halo warga kebangsaan Yuk ikuti Instagram TWK At TWK Underscore ID Untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK Permainannya adalah rangkai kata Jadi akan ada beberapa huruf di depan sini Kalian serangkai kata dari huruf-huruf itu Oke Jangan sebut kata yang gak ada Dan juga jangan sebut kata yang sudah disebut Oke kita kasih pilihan hurufnya Silahkan Kang Soleh mulai Belajar Rian Jala Lanjut Andre Lebar Sofi Rela Ari Arab 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 Anda dulu Raja Kang Soleh Barak Jara Andre Rela Ada Bala Ada Jalar Ada ya Jalar Angga Jerak Jerak Rabak Ada Rela Udah Sudah Sudah Sekian disini Berarti tadi jujur Arisnya udah tumbang Sama Rian udah tumbang Nanti lu kelamaan Dia ngulang Jadi sisanya sekarang cuma ada Soleh Andre Sofi dan Angga Tinggal berempat Tinggal berempat Gitu ya Oke ya Oke ya Kata berikutnya Atau huruf-huruf berikutnya Adalah Berarti sekarang Andreas Bangsa Bangsa Sofi Bagan Kang Soleh Saga 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 Angga Gas Gas Andreas Asa Ban Basa Saga 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 Sudah Aduh 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 Saga Berarti pemenangnya Aduh ini karena lagian juga ya Tapi karena Kang Soleh ini terlalu damage Pemenangan kita kasih Ke Team Komika Yes Teman-teman Kami yang punya kebutuhan untuk Dipromo Kalian nanti berebut di 50 juta aja boleh ya Boleh ya Boleh ya Boleh ya bagi-bagi Kalau nanti kita gak boleh promo Masa kita gak boleh bilang jangan lupa nonton Tawada Sawarsa 3 Desember di Bali Bener Masa nanti kita gak bisa ngomong beli tiketnya liat aja di bioprofilenya HHH Corp Iya Ada lagi gak? Atau Hehehe Udah Silahkan pilih 3 guys Ri Itu pilih aja Ri Yang mana aja Bebas yang belum kepilih Oke Atau lo mau kuasai Jawa Sisa apa nih? Jogja Jogja boleh kita kuasai Jogja Jogja ambil DKI DKI ambil Bali Bali boleh Huruf-hurufnya adalah Kuah 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 Hak Hak Akil Kuli Kali Liku Luku Luki Luki Apa arti kata Luki? Luki Kuswandi Luki Kuswandi Jogja yang terlalu internet Berarti Karena Kalian kalah luan Yang menang adalah Oke Langsung aja Huruf-huruf berikutnya K Rem Rem Apa? Rasa Gas Gas Rasa gas Merasa Merasa Ada Ras 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 Garam Garam ada S S S Mah Mah M A A D Hanya 2 Di KBB Gak ada Gak ada Wow Berarti yang menang adalah Komika lagi Tidak 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 Semangat ya 50 juta Tidak lumayan Bisa ke Bali nonton Tawadasa Warsa Betul 3 Desember 2022 Oke berarti Kalian boleh pilih 3 provinsi Siapa yang paling paham Indonesia Kecuali Andreas Tiantra kalian Bali Oke Dua berikutnya Kecuali Pulau Jawa ya Maluku Itu Maluku Satu lagi Ini Maluku ini Bali Satu lagi Ini deh Empat nanti calonnya Nusantara Kalimantan Ya kan ya Nusantara di Kalimantan mana ya Tengah Tengah Kalimantan Tengah Jadi IKN akan di Kalimantan Tengah Oke kita kasih dulu warna IKN gak bakal di Kalimantan Tengah Tidak kita kasih warnanya aja Lu mau soal keren tapi gue lupa Oke berarti skor akhir adalah 3 untuk Komika dan 1 Untuk IPDN Pokoknya kalau mau nonton pertunjukan komedi dari kami Silahkan nonton Di provinsi yang baru saja kami kuasai di Bali Tanggal 3 Desember Tawadasa Warsa Guys Tegi buat latihan UIN Semoga kalian bisa menang di final Dan dapat 50 juta rupiah ya Yakin sih Pesan dari saya 15, 15, 15 Sisanya buat UNHAS Udah Dipotong pajak Tapi kalau dari wajah-wajahnya sih Saya rasa mereka akan menang Nih Tandain ya netizen Perkataan saya Kayaknya akan menang adalah UIN Om Gara-gara apa tuh Ya karena wajah-wajah kalian Wajah-wajah terpelajak Enggak saya itu prediksinya kuat Orangnya saya itu Apa namanya Saya itu kalau prediksi skor bola selalu benar Kalau mereka tidak menang Iris kuping Ari Betul Gak boleh Jangan ruping gua Ngapain ini Ngapain ini iri kuping gua Iris kuping Ari kalau berani Kenapa anda mau Pokoknya Kalau firasat saya yang menang itu Kalau bukan anda IPDN Itu doang Iya Maaf Cuman Cuman berpendapat Apa sih Berpendapat dihalang-halang Jadi UIN lu mau akhirin episode ini gak Jarang banget kan Biasanya gua Kalian kayak apa-apa lah Ending apalah Bebas Oke Apa aja lah Kita mungkin kalah disini Karena ini bagian dari komedi Dan mungkin UIN juga diremehkan Tapi biasanya yang diremehkan itu akan membuktikan Makin kalah Memantaskan Memantaskan Akan memantaskan Karena lagi-lagi UIN itu adalah titipan Tuhan Oke guys sampai ketemu di episode berikutnya Jangan lupa nonton Tawadasawarsa Tawadasawarsa 3 Desember Nonton yuk Ada Adi Semuanya Pokoknya banyak Ada Siapa Aci Ada berapa orang Banyak Ada Aci Ada Kristo Ada Ardith Terwanda Ada Gepa Mungkas Ada Soleh Solihun Ada Ari Kriting Ada Aco Ada Bang Bene Dan Ernest Prakasa Itu Dan kalau mau beli tiketnya Ada di link Eh linknya ada di bionya Instagram Hahahaha Langsung disikan Di bio kita juga bisa Di bio kita juga ada Di follow juga Instagram Boleh sih Ipdn mau dipromoin juga mungkin Ayo Mungkin Pendaftaran Ipdn Kami kan Perwakilan Sekolah Kedinasan Jadi kami nih kan Ipdn inilah sekolah pemerintahan Pemerintahan gak ada Karena ada Kalau gak ada rakyatnya Maka dari itu lebih baik Mengalah daripada tidak pernah mencoba Gitu aja Oke Intinya kami mengalah pada rakyat Jangan lupa saksikan kami Di final nanti Ipdn melawan UIN Dan jangan lupa nonton Tawadasawarsa 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 Tawadasaw 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 Tawadasaw